Oke, ini satu lagi, Nissan Kick 2022 ya, nick-nya ya? Nick-nya ini 2021. 2021? Oh, yang 2021. Sama aja sih yang 2022-nya, speknya ini tinggal penghabisan stok aja. Tinggal penghabisan stok? Oh, ini yang 2021, oke. Spesifikasinya apa aja nih? Kalau ini, Nissan Kick ini pertama di Indonesia. Oke. Segmennya itu bukan hybrid, karena ini e-power. Jadi yang pertama di Indonesia adalah Nissan Kick e-power, bukan hybrid, beda. Kalau hybrid itu kan mesin sama motor listriknya bekerjanya secara gantian. Kalau ini enggak, itu penggeraknya motor listrik. Oh, penggeraknya motor listrik, full? Penggeraknya motor listrik, ini mobil yang membawa genset. Oh, oke, oke. Makanya kenapa sih tetap pakai bensin, orang-orang kan tahunya hybrid. Hybrid, iya, betul. Kalau ini bukan. Ini yang? Ini penggerak e-power. Ini e-power, full listrik. Ini isi bensin itu buat, kalau genset kan pakai bensin, ya? Iya, betul. Nah, dari situ. Jadi ini dari bensin, generator, buat ngisi baterai. Nah, dari baterai itu baru buat gerakin roda. Oh, buat gerakin roda. Iya, betul. Jadi ini e-power full listrik? Full listrik. Kalau orang-orang enggak tahu e-power, karena baru pertama kali di Indonesia. Oh, baru pertama kali di Indonesia. Ini di jas, udah ini ya? Udah sih, ini launching-an dari tahun 2019. 2019 ya. Oke. Berarti spek yang di dalamnya apa aja nih? Berarti full listriknya ya? Di dalamnya kan? Dari depannya dulu nih. Cerikasi-nya free motion grill. Oke. Iya. Sama, ini udah 3D kan? Udah 3D, oke. Nah, terus ini logonya. Kalau yang lain kan mobil di sana yang lain belum ada nikah-nya. Oke. Nah, ini udah di dalam nikah. Oke. Di logonya dalam. Di sini ada intelligent mobility-nya. Intelligent mobility-nya? Intelligent mobility-nya tuh ada... Kayak blind spot warning. Blind spot warning. Blind spot warning. Oh, blind spot warning. Terus, ada juga namanya kayak buat cruise control. Cruise control. Oh, udah ada cruise control. Jadi dia bisa ngatur juga jarak sampai 2 mobil di depannya. Oh, iya. Bisa ngatur. Betul, betul, betul. Jarak dekat, sedang, dan jauh. Oke. Bisa ngatur. Jadi ketika kita udah ngantuk, pertama kan kita di kasih tau nih kalau kita udah ngantuk. Udah kayak Pajero ya? Iya. Model namanya. Cuman ini sebenarnya kalau di Nissan tuh, kalau di merk 10 kan ada namanya, apa sih? Di merk Honda kan ada. Ada? Ada juga. Ada juga kan. Cuman sebenarnya di Nissan yang pertama sih. Oh, Nissan yang pertama. Ini Nissan Kick full listrik. E-Power full listrik. Iya. Karena kan orang-orang kan awam sama Nissan. Oke. Oke. Apa lagi nih? Terus yang di dalamnya berarti ini full listrik. Berarti yang di dalamnya juga ininya juga? Ini baterainya ada di dalam. Baterainya ada di dalam? Oke. Baterainya ada di dalam sini. Baterainya ada di bawah jok baris depan. Oh, baris depan. Yang kiri apa yang kanan nih? Kanan kiri. Kanan kiri? Oh, kanan kiri. Baterainya ada di sini nih. Kanan kiri kanannya. Ini airbagnya ada lamp. Airbag yang 6. Ada kamera 360 derajat. Kamera 360. MOD. Oh, kamera 360. With MOD ya. With MOD. Iya. Ini untuk dalamnya. Ini otomatik ya. Ininya memang begini ya. Nah, karena ini yang ngebuat beda nih. Oh, iya, iya. Sama mobil-mobil biasa. Ini dan transmisinya kayak joystick. Kayak joystick ya. Nah, jadi dia polo metik biasa kan di D. Oh, iya. Kita geser-geser ya. Kalau ini kayak joystick. Kayak joystick. Kayak gitu. Oh, gitu. Terus itu ada mode. Mode drive-nya. Mode drive-nya. Oh, iya. Yang untuk ini ya. Yang untuk apa. Untuk ganti-ganti yang di sepilometer itu ya. Oh, bukan. Itu mode drive-nya buat mode berkendara. Oh, buat mode berkendara. Jadi itu ada mode drive-nya. Ada eco, smart, sama normal biasa. Normal biasa. Sama itu yang ditanggap ada EV. EV itu buat full listrik. Sistem kelistrikannya? Iya. Kalau mode eco drive atau normal biasa, dia bakal ngecas sesuai keinginan si mobil ini sendiri. Oh, iya. Jadi tapi kalau kita pakai mode full EV, full EV. Dia nggak akan ngecas sampai baterainya 30%-an. Baru dia ngecas lagi. Batre-nya berapa lama nih? Nah, bedanya sama mobil yang full listrik bener-bener di-charge. Pakai listrik. Bedanya itu di sini. Kita nggak bisa tahu nih kapan sih kita ngecasnya atau berapa lama. Dia udah pinter sendiri. Oh, gitu. Kapan saat ini ngecas. Pokoknya ininya kalau pakai mode EV full, baterai udah 30% dia bakal ngecas. Otomatis mesin nyala buat ngecas si baterai. Oke. Dan keuntungannya lagi ini kalau ketika kita kick down, dia ngecas sendiri. Oh, kalau di kick down ngecas sendiri.